Sementara itu dari Sumedang, pemisah jelang Natal dan Tahun Baru sejumlah komoditas sembako langka setelah mengalami kenaikan harga. Hal tersebut terpantau saat disperindak dan porai Sumedang sidak harga di pasar Sumedang Kota. Harga sejumlah komoditas sembako di pasar Sumedang Kota naik menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Seperti harga daging ayam yang naik dari seminggu terakhir dari Rp38.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Menurut pedagang, meski tidak signifikan, kenaikan harga selalu terjadi hampir setiap tahun. Hari Natal dan Tahun Baru kita melaksanakan operasi pasar dalam rangka yang pertama adalah mengecek ketersediaan stok dulu untuk sembako. Kemudian yang kedua adalah memastikan stabilnya harga. Tadi sudah sama-sama kita cek dari porai, dari superindak, kemudian dari seluruh stakeholder yang ada yang masuk dalam sarga sepangan. Sementara itu menurut pihak porai Sumedang dan disperindak yang sidak stabilitas harga jelang Natal dan Tahun Baru, harga sembako masih stabil meski harga ayam naik dan wortel melangka. Meski ada kelangkaan serta kenaikan harga, porai dan disperindak memastikan, ketersediaan sebako utama seperti beras dan sayuran masih aman jelang Natal dan Tahun Baru. Diki Guntara, Bandung TV